Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 5 kita Dimana kita akan melanjutkan musuh modenya si Shahoduan yang ketiga Oke langsung aja kita mulai Oh jadi gak ada intro dari Shahodunnya lagi ya Ini langsung briefing dan briefingnya pun oleh Shahodun sendiri Nah jadi disini kata Shahodun setelah mengalahkan Yuan Shao Chow Chow memperluas jengkauannya dari Central Plains ke Hua Bay Wilayahnya Yuan Shao tuh Nah jadi satu-satunya musuh yang tersisa adalah si Sun Chowen Yang sedang membangun kekuatan militernya di Jiang Dong Dan si Liu Bei yang dimana Chow Chow sangat menghormati si Liu Bei itu Ini pasti bakal berbahaya Karena Yuan Yu mencoba untuk kembali ke sisinya Liu Bei Kalau dia mengkhianati kita Tentunya bakal menjadi ancaman yang besar untuk Chow Chow Kayaknya Chow Chow udah pasrah Kalau si Guan Yu udah pergi Tetapi aku gak akan membiarkan potensi ancaman seperti itu bisa pergi begitu saja Aku akan mengejarnya Jangan coba-coba untuk menghentikanku Chow Chow Nadanya gak kayak gitu ya Anyway ini dia stage Guan Yu escape di game Dynasty Warriors kelima Pertempuran ini antara pasukan Chow Chow dan pasukan Guan Yu Di pasukan Chow Chow diwakili oleh Xiaoduan seorang Karena dia yang tidak terima si Guan Yu mau balik ke Liu Bei Chow Chow sendiri aja udah terima ya Jadi ya kita komandan disini Kalau di komandan musuh adalah si Guan Yu Pertempuran ini 45 menit Jadinya pertempuran singkat Sebelum ini kita udah grinding off record Dan kita juga sudah mendapatkan kostum ketiga Serta keempatnya si Xiaoduan Nanti kita equip Dan sewaktu kita grinding Gak sengaja kita ketemu senjata ketiga si Xiaoduan Yaitu Kirin Blade Yang atributnya ini super the best Ada attack, speed, dan luck Dan juga ada evo di senjatanya Tapi kita gak akan equip itu sekarang Kita equip senjata kedua saja Karena si Xiaoduan ini Stage yang ada di musuh moodnya itu Ada 6 stage Kalau Jayun kemarin 5 Tapi Xiaoduan ini 6 Makanya di stage ketiga gak apa-apa kita pakai senjata kedua Nah selain itu kita juga udah grinding Bukan grinding sih Udah berhasil mendapatkan kuda yang kedua Yaitu Storm Harness Kita dapetinnya di Guandu Kita main lagi di free mood Cara dapetinnya kita kalahin Yan Liang dan Winchou Sebelum 5 menit Tapi disini kita boleh lah kita ganti ke Storm Harness Biar ada variasi di kudanya Walaupun di game ini kedua kuda ini gak terlalu ngaruh ya Kalau Storm Harness oke lah Kalau mau pakai machau Tapi kalau untuk Hexmark Palingan nanti waktu kita mau nyari item level 20 aja Untuk item kita pakai Tiger Amillard Seperti biasa Toto Isamilla The Herbal Remedy Terakhir kita mau pakai item Mungkin boleh lah Nikatin lag karakter kita Karena kita gak equip ini lagi kan Hexmark Ya siapa tau kita bisa dapetin senjata yang lebih bagus Mungkin Untuk bodyguard Kita tetap pakai si Jowling aja Nah walaupun si Jowlingnya udah level 4 Tapi dia gak mendapatkan elemen Beda kayak si Jowtong Si Jowtong sewaktu dia level up menjadi level 4 Dia dapetin elemen Ice Atau S Tapi si Jowling enggak Karena dia ini ratingnya veteran Jadi gak terlalu bagus Pekerembangannya nantinya Tapi gak apa-apa Anyway kondisi kita di battle ini Kita akan menang apabila kita mengalahkan Guan Yu Dan kita akan kalah apabila Xiaodun yang kalah Atau Kae Rich bisa berhasil tiba di escape point Unit info di pasukan Cao Cao ada Xiaodun Yaitu kita Kita gak punya pasukan Sedangkan di pasukan Guan Yu Ada Guan Yu bersama Zhou Chang dan Lia Hua Ada Zhao Yun Guan Ping Zhang Fei Dubei Dan yang terakhir ada Kae Rich Dan ini karakter baru di game ini Si Guan Ping Di DW4 belum ada Untuk overview Kita lihat ada Guan Yu Ada Carriage Dan ada gerbang pertama Gerbangnya lain kok gak ada ya Padahal disini ada 5 gerbang Pertempuran ini juga sering disebut dengan The Battle of Five Gates Karena ada 5 gerbang Disini pun 4 tapi ya Eh 5 5 5 5 Guan Yu berusaha Untuk kembali ke sisinya Liu Bei Kalau dia bisa berhasil kembali ke Liu Bei Tentunya hal itu bisa menghambat Rencana kita untuk menguasai seluruh negeri Kita harus mengalahkan Guan Yu Pertempuran ini Ya pastinya bakal sulit Kita udah mendapat kabar Kalau pasukan musuh sudah tiba di gerbang pertama Tentunya mereka bakal membantu Pelariannya si Guan Yu Kita harus mengalahkan mereka Dan menangkap Guan Yu Serta Kae Rich Jadi di dalam carriage-nya Ada istrinya Liu Bei By the way battle ini Bukan battle baru Karena di DW4 dan DW3 dulu juga ada Guan Yu Escape Ini dia Wilayah Ying Chuan di Provinsi Yu Dengan background musiknya Shortsman in the Plane You will not escape me this time Eee Sebentar Akibat terlalu excited Kita melupakan satu hal Ini kita skip saja Hal itu adalah kita lupa ganti kostumnya Shehudon Ke kostumnya yang kedua Jadi ini kita percepat saja Dan yap Langsung mulai Ying Chuan Territory Provinsi Yu Yu Zhou Guan Yu You will not escape me this time Nah Kita nostalgia lagi Dengan kostum Shehudon Dari game Dynasty Wario keempat Waduh Si Liyahua Dia bilangnya Guan Yu ya Bukan Master Guan Yu By the way Barusan Bodyguard kita yang nyampahin ini kita ya Dia yang membunuh si Liyahua Kita gak usah naik kuda Karena kalau naik kuda Nanti Yang ada kita Lemah Balik-balik Waduh Nah Oh gak Oh berarti bisa saja Tadi kita yang kalahin Liyahua By the way Di stage ini Officer Yang drop Midbound Si Zhou Chang ya Tapi itu kalau kita main dari pihak Cao Cao Kalau kita main dari pihak Uh ada musuh rich Kalau kita main dari pihak Si Guan Yu Beda lagi Karena untuk Apa itu namanya Ya Dim sumnya tuh Tergantung fraksi Kalau kita main di fraksi Cao Cao Dari Zhou Chang Dim sumnya Tapi kalau kita main dari Praksi Guan Yu Nanti dari orang lain lagi Yang ada di pihak Wei Nah ini Stage yang lumayan bagus Untuk Farming Ini Padahal tadi udah tekan tombol ini Tombol bulat Stage ini salah satu stage yang bagus Untuk Farming Senjata dan item Tapi kita main di pihak Guan Yu Karena di pihak Guan Yu Tingkat kesulitannya Lebih sulit Jadi Chance kita untuk Mendapatkan item Yang Lebih bagus pun Lebih besar Kalau di tingkat kesulitan Yang sulit Atau lebih tinggi Tapi disini kita Jangan terlalu lama juga Temen temen Kalau kita terlalu lama Nanti carriage nya Bisa lari ke Escape point Dan kita Game over Alright Next Disini seharusnya Ada Guan Ping Nah ini adalah Musou Wind Di stage ini Di Gucci yang tadi Kita isi Musou dulu Dan Guan Ping nya Sudah berhasil Kita kalahkan Tuh joling Kalahkan dia joling Disini Di Hampir Semua gate Ada ini Ada kotak Item dan senjata Hampir Semua ya Nggak semua Karena di gate yang terakhir Cuma ada Item aja Senjatanya tidak ada Carriage nya Dimana ya Oh sudah Sudah disitu Oke lah Kalau begitu Kita skip Apa tuh Sepatu Oh bukan Panah Kita skip dulu Kita kalahin Si Jump Aku tidak punya Time Lupa Naik kuda Kita ada Cutscene Apa yang Lupa Kau Hei TEMPAL Nah dekat scene lagi Karena Guan Yu nya disini Kalau kita main hard Dia tuh bisa ada Musuh rage dan heavy armor Pinter si Guan Yu nya kan Dia tuh langsung Musuh attack tadi Waktu kita nyerang dia Terlalu cepat ketemu si Si Guan Yu Padahal ada percakapan lagi tadi dengan si Liu Bei So you're chow chow lucky Kalau kata si Zhang Fei Right kita skip dulu Karena kita mau menghancurkan Si carriage Karena kalau dia berhasil lari Kita game over Kalau temen-temen perhatian carriage nya sudah mau melewati Gerbang ke 5 Nah di game ini kebetulan kita belum pernah alami Barusan baru pertama kali kita alami Kalau seandainya kita lari Oh ada musuh rage token lagi Nah disini ada item Disini kan kalau seandainya kita ketemu Officer yang kalau kita ketemu officer itu ada cutscene Contoh kayak si Guan Yu barusan Terus si Lubu juga Kalau kita main di Hulao Gate ataupun si Shui Gate Itu Itu kalau kita Pergi dari lokasi officer nya Mereka bakal tahun kita Oke Nice bodyguard kita Itu kita tadi di heal sama bodyguard kita Oke lah kita kalahin aja Jadi Cili masih Shahodun sama lah Kayak si Jaoyun Dia tuh bisa Break pertahanan musuh Kalau diserang dari belakang Never mind It's over I gotta go on you Fall back My strength has failed at last Alright we did it Hmm So even cow-cow Hasil moment of clouded vision Guan Yu is pathetic He couldn't even stop me You call that the god of war Don't make me laugh Hah katanya Bahkan cow-cow juga Ada masa-masanya Kalau dia tuh punya Penglihatan atau penilaian yang Enggak Ini ya Enggak Apa istilahnya Enggak bener gitu Karena Pelihatannya tuh berawan Itu kayak kiasan gitu ya Guan Yu Pethetic Katanya dia Bahkan gak bisa menghentikanku Kalian memanggilnya god of war Hah Jangan buat aku ketawa Agak sombong sih Shoudun ya Tetapi Ya Dia lumayan kuat lah Karena Mau gimana pun Dia berhasil Kabur Dari seranganku Tapi dia pasti gak Bisa pergi terlalu jauh Aku akan menangkapnya Dan Membangunkan Cow-cow dari Tidurnya Oke kita dapet Ginseng level 9 Jadinya upgrade Hornhelm level 12 Dibuang Karena kita udah punya yang lebih tinggi Speed scroll level 10 Dibuang Dan speed scroll level 8 Dibuang juga Terakhir kita dapet Tortoise Amulet level 10 Tapi dibuang Kita keep 1 tadi Ginseng Aduh sorry bersin Di battle ini kita mengalahkan 303 musuh Kita dapet 343 poin dari itu Worthy opponentnya Zhao Chang Zhao Yun Guan Ping Zhang Fei Liu Bei Dan Guan Yu Poinnya 2175 Waktunya 5 menit 59 detik 0 per detik Poinnya 1350 Bonus gak ada Total poin 3868 Dan Sahuduan kita Naik rank Menjadi rank 6 Lumayan Kita dapet Senjata pertama Atributnya Luck Tapi kita buang Senjata kedua Kita tetap keep yang tadi aja Attack lebih Bagus daripada Atribut lain Kalau watashi Prioritasnya yang pertama Attack Kedua defense Ketiga baru Antara live Sama musuh Tapi live aja lah Apakah baddike kita naik level Hmm Seribu lagi Oke langsung kita save Dan Temen-temen Sekian dulu video kita kali ini Untuk musuh moodnya Si Shahudun Yang ketiga So makasih banyak Buat temen-temen yang udah nonton By the way Di Stage yang keempat Nanti kita Main di hard Jadinya kita ulang lagi Musuh moodnya Si Shahudun ya Sampai nanti kita Udah di stage keempat So makasih banyak Buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Kalau temen-temen suka Dan teribu dengan videonya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Ciao